Dalam syiar Ramadan 2021 kali ini, mengunjungi Madrasa Alia Negeri Insan Cendikial di Kelurahan Makabalim Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong, Papua Barat. Madrasa yang berdiri di atas tanah 8 hektare ini memiliki beragam keunggulan, salah satunya di bidang teknologi dan sains. Kepala Madrasa Ismail Betawi mengungkapkan, saat ini Madrasa Insan Cendikial menjadi tempat pendidikan terbesar di Papua dan Papua Barat yang memiliki berbagai fasilitas, khususnya di bidang sains dan teknologi. Selain itu, ilmu kajian Al-Quran dan bahasa Arab menjadi kurikulum penting yang diajarkan, guna membangun ahlak serta suri teladan yang baik. Madrasa Insan Cendikial Sorong menerapkan protokol kesehatan yang baik dalam pencegahan COVID-19 di area Madrasa. Setiap tamu yang berkunjung diwajibkan diperiksa suhu tubuhnya, serta menggunakan sanitizer sebelum memasuki ruangan. Madrasa ini dilengkapi beragam fasilitas dan laboratorium, laboratorium kimia, laboratorium biologi, laboratorium fisika, kajian bahasa Arab, kajian Al-Quran, matematika dan bahasa Inggris. Bahwa sesuai dengan yang ada di Madrasa Insan Cendikial Sorong adalah merubahkan mata pelajaran riset atau penelitian dengan harapan-harapan bahwa siswa terdepannya bisa menghasilkan suatu penelitian atau riset terkait dengan pendidikan di Madrasa Aliyah di Insan Cendikial Sorong. Alhamdulillah, dengan hasil yang telah dicapai melalui riset yang telah dihasilkan oleh para siswa, kita telah meraih juara satu tingkat nasional. Madrasa Aliyah Negeri Insan Cendikial menerapkan sistem boarding school atau berbasis asrama, di mana setiap kamarnya terdiri dari 4 hingga 6 peserta didik, hal tersebut yang membedakan dari Madrasa lainnya. Peserta didik Madrasa Insan Cendikial merasa metode pengajaran di Madrasa yang memiliki 200 siswa ini mudah dan menyenangkan. Meski mengalami kesulitan dalam belajar, tetap dibimbing oleh tenaga pengajar sehingga tidak mengalami kesulitan. Oke kak, mata pelajaran favorit saya di Madrasa Cendikial Sorong ialah mata pelajaran matematika. Alasannya karena belajar matematika di Madrasa Cendikial Sorong menyenangkan, karena kami diberikan teknik pengajaran dan fasilitas yang sangat baik. Dan juga matematika merupakan ilmu yang mudah, karena ilmu yang kami pelajari di matematika merupakan suatu ilmu pasti. Pendidikan itu sangatlah penting. Mengapa? Dari yang kita tahu pendidikan itu kami akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, terus kami dididik karakter kami, kami dididik untuk berwawasan luas dan lain sebagainya. Nah, segala ilmu pengetahuan itulah yang menjadi bekal kami agar dapat merasakan hidup yang layak di masa depan. Ismail Betawi selaku kepala Madrasa mengungkapkan, berdirinya Man Insan Cendikial ini diperakasai Kementerian Agama melalui Dirjen Pendidikan Islam dengan tujuan membangun Madrasa Unggul, khususnya di ufuk timur Indonesia. Selain itu, berdirinya Man Insan Cendikial tidak lepas dari peran sosok almarhum B.J. Habibi yang dalam fakta kelolanya di bawah naungan Kementerian Agama. Setiap tahunnya, Man Insan Cendikial meluluskan 200-an peserta didik dan hingga kini sudah meluluskan 3 angkatan sejak tahun 2019. Operasional pembiayaan Madrasa diatur dalam 2 metode, yakni biaya personal dan biaya makan yang berasal dari dokumen pelaksanaan anggaran atau DIPA. Lulusan Madrasa, khususnya Man Insan Cendikial Sorong, sudah banyak yang menorehkan prestasi, hingga berhasil mendapatkan beasiswa serta pertukaran siswa di luar negeri. Hal ini membuktikan kualitas dan kuantitas keilmuan di Man Insan Cendikial cukup baik dan sisi agama maupun pengetahuan. Semua pembelajaran di Man Insan Cendikial Sorong seluruhnya berintegrasi dengan Pancasila dan Bineka Tunggal Ika. Dapat menciptakan Indonesia aman dan sejahtera di tengah keberaneka ragaman suku, ras, dan agama. Karena dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Dirjen Pendidikan Islam berikhtiar untuk menghadirkan madrasa unggul. Karena Man Insan Cendikial sudah membuktikan bahwa kualitas pengelolaan dan kualitas otot juga sungguh sangat luar biasa. Bahwa tidak hanya untuk urus agama saja, tanah-tanah Man Insan Cendikial, madrasa itu. Banyak alumni atau tamakan madrasa yang mengenang pendidikan di perguruan tinggi favorit. Ada anak madrasa yang lulus bahkan lolos di perguruan tinggi internasional. Anak Man Insan Cendikial ini, Man Insan Cendikial Sorong, lolos seleksi untuk tukaran pelajar bersama dengan siswa Amerika. Semua pembelajaran di Man Insan Cendikial Sorong seluruhnya berintegrasi dengan Pancasila dan Bineka Tunggal Ika. Hal itu diatur dalam kurikulum pendidikan Islam, sehingga pembangunan karakter dan ahlak serta kecintaan kepada bangsa dapat menciptakan Indonesia aman dan sejahtera di tengah keberaneka ragaman suku, ras, dan agama. Untuk itu pembelajaran pun dari pendidikan agama Islam itu sangat-sangat amat dibutuhkan dari tingkat ahlaknya, kemudian perilakunya, kemudian bagaimana kita menyingkapi kawan-kawan kita itu yang memang bukan muslim. Tapi bukan berarti kita harus memusuhi, tetapi bagaimana kita mengajarkan, memberikan contoh, oh ini loh orang Islam, ini loh orang muslim yang tidak pernah memaksakan, dan tidak mau memusuhi kawan-kawan kita untuk selalu kita berkeinginan untuk berkawan, untuk selalu berkeinginan untuk bergotong royong, selalu bersama-sama bahwa mewujudkan NKRI yang sangat luas ini untuk menjadi yang lebih damai.